Intro Terima kasih banyak Anda masih terus bersama kami dalam program Sisi Lain. Menikmati alam kota Garut ini luar biasa ya. Banyak hijau-hijaunya, seger di mata, enak juga udaranya. Saya rasanya betah ada di sini. Bersih juga nih Pak Bupati. Ini kita berada di Pendopo Kabupaten Garut. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita masih membahas mengenai pemanfaatan TIK di Kabupaten Garut. Baik Pak Bupati, kalau tadi Pak Aris sudah sampaikan seperti apa peran serta dari Pustekom. Nah kalau dari Garut sendiri, responnya seperti apa Pak, tanggapannya seperti apa mengenai peran serta dari Pustekom dalam menunjang pendidikan di Kabupaten Garut? Saya kira dengan kondisi sekarang ini, Pustekom ini menjadi bagian inti di dalam rangka memeratakan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut. Misalnya kami daerah yang oleh Kementerian Pendidikan diperkenankan sudah menggunakan ujian, ujian nasional berbasis komputer. Kami tingkat SMP, tingkat SMA, dan SMK sudah melakukan. Dan hasilnya juga cukup bagus. Kemudian kita mendapatkan penghargaan. Apalagi kami sudah menerima kurang lebih 107 SD yang mendapatkan bantuan dari Pak Ari. Sehingga kami juga tambah semangat mereka sendiri mengenali teknologi komputer itu dengan baik. Tetapi mungkin penggunaannya nanti itu kita minta arahan lagi nih dari Pak Ari. Bagaimana mengoptimalkan itu Pak. Nah lebih detik lagi Pak, mungkin Pak Ari apalagi pernah serta yang bisa dilakukan Pustekom terkait dengan produk-produk yang Pustekom miliki mungkin? Ya. Karena kita tahu bahwa selama ini kan konsep bahwa komputer itu digunakan untuk lab komputer. Nah kita harus hubah konsep itu. Bahwa komputer bukan lagi hanya sebagai di lab, tapi sebagai fungsi proses pembelajaran. Ikut serta dalam proses pembelajaran. Artinya komputer ini, perangkat komputer ini yang kita berikan yang dari kementerian ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Garut untuk SD ini, itu digunakan pada saat untuk dipakai itu proses pembelajaran setiap pelajaran. Nah ini yang saya tahu bahwa kita tahu bahwa kualitas guru perlu ditingkatkan. Karena dari data kami, UKG di Kabupaten Guru, uji kompetensi guru di Kabupaten Garut ini perlu ditingkatkan Pak. Karena memang itu sebenarnya bukan isu di Kabupaten Garut, tapi secara umum memang di Indonesia perlu ditingkatkan. Nah kami memang performa indikator UKG itu salah satu yang kami pakai untuk bagaimana melihat dari sisi kualitas guru. Nah dengan adanya bantuan komputer dan lain-lain, pasti akan mengikut sertakan problem SDM ini. Nah inilah kami akan menyitu di situ Pak Bupati, sehingga kami sangat berharap kerjasama antara Kabupaten Barut, khususnya Dinas Pendidikan. Apalagi Garutnya 17 ribu loh, gurunya itu 17 ribu orang. Dan itu terletaknya di daerah pinggiran, banyak yang di daerah dalam tadi yang saya katakan tadi itu. Nah ini perlu memang penggunaan TIK itu agar lebih efisien, lebih efektif. Kami bukan menambah, kami di Bustekop memang bukan tusi untuk memberikan tambahan anggaran dan lain-lain, bukan. Tapi kami ditawarkan adalah bagaimana dengan anggaran Kabupaten Kota Garut di Dinas Pendidikannya untuk pelatihan gurunya. Yang mungkin selama ini pelatihan yang harus langsung itu membutuhkan anggaran agak besar karena datang langsung mendatangkan guru dan itu kostnya agak mahal. Tapi kita bisa latih secara online, jadi guru tidak perlu harus bergerak ke dinas atau ke tempat pelatihan. Tapi bisa datang ke sekolah masing-masing karena ada 85% sekolah sudah tersepas internet. Tuh, Pak Bupati. Sehingga dari situlah win-win solution yang kita akan sama-sama mengembangkan agar kualitas pendidikan di Kabupaten Garut ini semakin naik. Karena saya lihat performa di Kota Garut sudah cenderung naik, sudah bagus, on the track. Nah ini yang perlu kita menekan. Kami berharap guru-guru di sini meningkat, akhirnya menyebar ke seluruh Jawa Barat juga. Baik. Dari peran serta Pustekom, apakah sudah menunjang visi misi atau konsep besar tujuan pendidikan di Kabupaten Garut, Pak? Saya kira ini merupakan bagian yang sangat vital ya Pustekom ini karena kita memberikan sesuatu dengan adanya pemerataan kita pemahaman tentang TIK. Kita juga berharap bahwa pemerintah daerah Senegeri sekarang menyiapkan alat-alat komputernya. Kita juga mempunyai memperluas ujian nasional berbasis komputer. Kita juga dalam rasa UKG ini karena Jawa Barat ini juga nilainya tidak cukup bagus, Garut masih berada di rata-rata Jawa Barat. Maka kita juga ingin semua guru yang 17 ribu ini juga memahami tentang TIK. Jadi bukan saja di lab tetapi di aplikasikan untuk kegiatan-kegiatan proses pendidikan lainnya. Jadi kita berharap bahwa Pustekom ini terus memberikan kepada kami supervisi, kami juga sendiri itu bisa memberikan anggaran juga untuk bisa menambah jaringan, baik listrik maupun internet dan lain sebagainya. Juga alat-alat komputernya, software dan hardware-nya kita juga siapkan di dalam APBD. Sehingga apa yang diharapkan oleh kita tadi itu bahwa kita mempunyai anak-anak yang punya kemampuan dari segi teknologi tentu itu didasiri daripada TIK terlebih dahulu. Itu bisa tercapai untuk seluruh masyarakat atau anak-anak kami yang ada di 42 kecamatan meskipun di atas gunung sekalipun. Evaluasinya seperti apa Pak? Dari peran serta Pustekom terkait dengan kontribusi TIK di Kabupaten Garut? Kami selalu menjalankan program itu berdasarkan dari performa indikator atau variable yang bisa kami pegang sebagai acuan Pak Bupati. Karena dari angka itu kami bisa bergerak untuk, oh ini kita sudah on the track atau tidak, itu kan dari angka-angka itu. Nah kami mengacunya adalah sekolah yang sudah ada internetnya. Kabupaten Garut sudah luar biasa, sudah hampir 85% sekolah sudah ada internetnya. Hampir lebih dari 1.900 sekolah yang sudah dari 2.100 berapa gitu ya sekolahnya. Yang kedua UKG-nya memang masih di bawah rata-rata provinsi tetapi sudah di atas nasional. Nah ini perlu kita tingkatkan, ada 1.700. Nah itu yang kita pegang, evaluasi itu yang kita tingkatkan. Nah kami punya platform di Camp Big Boot ini punya platform namanya Rumah Belajar Pak Bupati. Di mana di situ ada lewan service untuk pendidikan. Jadi pembelajaran online, terus siswa bisa download materi dan itu sangat konsisten, sangat seimbang atau kesesuaian dan kebutuhan di Kabupaten Garut. Di mana yang terletak sekolah-sekolah di pinggiran. Sehingga anak-anak yang kesulitan bahan ajar, itu mereka bisa mengambil materi di situ. Sehingga akan efisien. Karena modal dasarnya sudah ada. Seperti yang ada internetnya 85% ini yang perlu kami tingkatkan sana. Nah sehingga nanti pada saat UKG itu akan nampak. Jadi begitu kita sudah evaluasi, memang perubahan ini tidak bisa dalam 1 tahun, mohon maaf Pak Bupati, nanti mengukurnya ke dinas pendidikannya jangan diminta 1 tahun langsung berhasil ini. Ya, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Proses ini, ini kan proses. Jadi perubahan, terus proses dan kita lihat hasil. Biasanya butuh paling cepat 2 tahun. Karena kami pernah studi di daerah Sianjur maupun di Banten itu, dari 2 tahun baru nampak mulai bergeliat. Anak-anak itu lebih dinamis. Nah ini juga kami akan lakukan itu. Sehingga nampak ujian nasionalnya itu, N-nya itu lebih baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya karena faktor TIK. Bukan sebagai faktor TIK itu menjadikan pintar, tidak? Karena mereka dengan adanya TIK itu menyenangkan. Saranalah, sebagai saranalah. Anak-anak lebih senang akhirnya yang didatang. Nah, sebenarnya problem di Kabupaten Garut yang saya lihat gunung ini yang perlu kita evaluasi adalah apakah benar karena faktor angka partisipasi aktifnya sekolah anak-anak yang masuk ke SMA-nya kan agak berkurang tadi yang saya sebutkan dan Pak Bupati juga setuju dengan itu karena itu problem di Jawa Barat. Nah ini adalah bagaimana mengajak anak-anak yang tidak di sekolah ini bisa menuntaskan paling tidak SMA atau SMK. Itu paling tidak itu, karena itu adalah problem nasional dan Garut ada termasuk yang harus kita support tinggi untuk hal itu. Itulah tiga faktor variable itu yang akan kita evaluasi. Kalau begitu ada peluang untuk kerjasama lagi dengan Kabupaten Garut, jangan dulu dijawab, kita akan lanjutkan kembali perbicaraan kita. Namun setelah ajaran berikut ini, tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, Televisi Yang Santun, dan Mencerdaskan. Terima kasih telah menonton!